Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode ke-7, Setelah hari Senin, Kenshin dan Kauri yang tak masuk kerja, di malamnya, banyak yang menanyakan, keberadaan Kauri, khususnya, teman-teman akrabnya, banyak pesan whatsapp yang masuk, hingga, salah satu temannya, ada yang bertanya, kenapa Kauri tidak masuk kerja hari ini. Kauri itu menjawab, tidak mengapa-ngapa, ini cuman lelah saja, lalu Kauri balik bertanya, bagaimana kondisi kantor hari ini? Dijawab temannya, di kantor hari ini, begitu tegang, tidak seperti biasanya, banyak dari kita, yang masuk pagi-pagi banget, pokoknya, suasananya gak nyaman sekali. Maklumkan, ada yang bos gitu, lebih lanjut temannya menjelaskan, sekedar diketahui Kauri, banyak staff disini khawatir, takut-takut sendiri. Lantaran kemarin-kemarin, sering memerintah Kenshin, dengan kerjaan yang berat-berat, ada yang nyuruh dia bersihin toilet, cuci motor mobil, beli nasi bungkus. Mereka pada malu non, jika nanti bertemu Kenshin, mendengar itu, Kauri langsung teringat, dengan dirinya sendiri, karena ia juga pernah, meledek Kenshin di depan banyak orang, belum habis ingatannya, temannya langsung bicara, dengan nada candaan. Situ janjian ya non, mendapatannya seperti itu, Kauri tentu tak faham, janjian apa maksudnya, temannya membalas lagi. Ya janjian sama Kenshin lah, masa sama yang lain, Kauri, makin tak mengerti, what's, apa lo bilang lah, sama Kenshin, maksudnya apa sih, tanya Kauri, dengan temannya yang bernama Lala, temannya itu pun, menjawab, ya maksudnya janjian sama Kenshin, yang tak masuk kerja hari ini, hei hei hei. Kauri, lalu bicara, oh jadi Kenshin juga tak masuk kerja ya, jika Kauri, malam itu banyak teman-temannya, yang menanyakan dirinya, kondisi terbalik pada Kenshin, tak ada satupun teman seprofesinya, yang bertanya tentang keadaannya, tak ada yang menanyakan, kenapa hari ini tak kerja, itu mungkin bisa dimaklumi, kemungkinan besar. Mereka juga sangat segan pada Kenshin, karena dirinya, yang merupakan anak dari sang bos besar, banyak dari mereka yang berspekulasi, mengira-ngira sendiri, apakah Kenshin, sedang meriset perusahaan ini, ingin mengetahui tata kerja, dan tata kelola perusahaan, serta para pegawainya, mereka pun, masih takut dan khawatir, dan yang kedua, memang selama kerja menjadi cleaning service, Kenshin hanya memakai HP jadul, yang tak bisa dibuat untuk internet. Jadi selama itu, tidak ada teman seprofesinya, yang pernah berhubungan dengan dirinya, lewat WhatsApp, kecuali sekedar lewat SMS. Akhirnya, hari selasa pagi, Kenshin bersiap-siap, akan berangkat kerja, seperti biasa, dengan memakai seragam cleaning service. Ia beranjak naik angkutan umum. Kauri pun juga sama, di pagi yang tak biasa. Jam lima sebelum matahari terbit, ia sudah mempersiapkan diri, kata mamanya, kenapa kok pagi banget Kauri? Biasanya, kan jam tujuan? Kauri menjawab, tidak mengapa ma, pingin aja berangkat pagi. Akhirnya, jam enam kurang lima menit, Kauri, berangkat naik mobilnya sendiri, nampak suasana jalan yang masih sepi. Beberapa menit kemudian, sampailah Kauri, di jalan, yang mengarah ke perusahaan tempatnya bekerja. Tepat jam tujuh, mobilnya, seperti biasa, berjalan pelan, saat memasuki kompleks tersebut. Namun, saat akan memasuki gerbang pintu, mobilnya itu, terhalang oleh angkutan umum. Kauri pun, menunggu sejenak, sambil melihat ke depannya. Lalu, tiba-tiba, ia menjadi terhenyak, karena melihat sesuatu, tak dikiranya, tak disangkanya, yang keluar dari angkutan itu. Ternyata, cleaning service yang kemarin, yang sempat viral di tempat ini, yang bernama, Kenshin, terlihat sedang menuju, mendatangi pas sopir, untuk membayar uang. Kauri tertegun melihatnya, tak sadar ini hanya kebetulan. Kemudian, angkutan pun berjalan. Kenshin, yang merasa, ada mobil di belakangnya. Segera saja, ia mempersilahkan jalan, dengan lambayan tangannya. Kenshin tak mengetahui, dan tak mau tahu, tentang siapa yang ada di mobil itu. Mobil yang berkaca hitam, dan tak bisa dilihat dari luar. Hati Kauri, serasa dek-dek kan gitu. Ini Kenshin, mobilnya pun, ia jalankan dengan pelan, masuk ke kompleks perusahaan itu. Sedang Kenshin sendiri berjalan, yang jaraknya, kurang lebih, 50 meter, menuju, tempat kerjanya. Lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel Story Kauri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.